Dipersembahkan oleh Salah satu yang membuat saya senang memandu acara KKND karena saya sering bertemu dengan orang-orang hebat yang membuat saya terpanah atas apa yang mereka lakukan. Terutama anak-anak muda. Anak-anak muda Indonesia itu hebat-hebat. Dalam usia mereka yang relatif masih muda, mereka sudah banyak melakukan perbuatan baik dalam hidup mereka. Nah, salah satu topik yang saya suka adalah bertemu dengan anak-anak muda seperti yang terjadi hari ini. Siapa tamu kita pertama? Mari kita sambut Yoga Andika. Yoga, terima kasih, terima kasih. Silahkan duduk, Yoga. Asalmu dari mana? Saya asalnya dari Pasuruan. Pasuruan? Iya, Pasuruan. Sekarang kerja atau masih sekolah? Saya sekolah di Universitas Gajahina Malang. Yoga, kamu diundang ke acara KKND ini karena kami mendengar bahwa dalam usiamu yang sebentar lagi 21, kamu mengkampanyekan untuk pencegahan pernikahan dini. Iya. Betul? Betul itu. Lalu pernikahan wati, tuti, sri, kamu tidak cegah. Kamu dengan dini ada masalah apa? Pernikahan dini itu pernikahan anak-anak di bawah usia. Oh, bukan dini mau menikah kamu cegah gitu, bukan ya? Kenapa sampai Yoga dan teman-teman merasa perlu adanya upaya untuk mencegah pernikahan dini di mana nih? Di wilayah mana? Di Kecamatan Tosari sih tempatnya. Ada apa yang disana? Memang pernikahan dini atau pernikahan usia-usia remaja disana cukup tinggi? Iya, lumayan cukup tinggi. Karena apa ya? Disana itu sebetulnya kebanyakan yang hamil duluan itu harus menikah. Artinya dia hamil sebelum menikah? Ah, benar. Seperti itu. Kan kamu tinggal ngomong seperti itu, kenapa main tebak-tebakan begini? Ini usianya berapa yang hamil di luar nikah ini? Usianya yang hamil di luar nikah itu kebanyakan anak SMP. Ah, serius ini? Ya serius, kalau saya bohong nggak mau bicara. Gini, gini, bukannya aku nggak percaya sama kamu. Tapi ini kan mengagetkan, jadi seberapa banyak anak-anak seusia itu hamil di luar nikah? Saya lihatnya datang dari Pukis, mas. Dan terakhir, saya lihat 2018 ini sebanyak 20 orang. Ada 20 orang? Iya, 20 orang. Sepanjang? Ya, data terakhir ini dari bulan Januari sampai Juli. Nanti kamu jelaskan kenapa di tempatmu itu kok banyak sekali kejadian seperti ini. Dan bagaimana yoga dan teman-teman melakukan kampanye ya. Terus kemudian apa saja penyebab dari pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita ikuti dulu liputan berikut ini. Kasus pernikahan usia anak masih banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya di kecamatan Tosari, Pasuruan, Jawa Timur. Meningkatnya angka pernikahan usia muda yang terjadi di kawasan Gunung Bromo ini membuat yoga Andika gelisah. Yoga Andika, anak dari sepasang petani di kawasan Gunung Bromo yang menyadari dampak-dampak negatif dari pernikahan usia muda, tidak tinggal diam. Bersama komunitas Laskar Pencerah Tosari, anak pertama dari dua bersaudara ini membuat program bernama Poshyandu Remaja. Berbekal ilmu yang diberikan oleh pembina yang merupakan dokter di puskesmas Tosari, yoga dan kawan-kawan memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah. Materi yang disampaikan bukan hanya mengenai dampak negatif pernikahan usia muda, tapi juga mengenai kesehatan, bahaya rokok, narkoba, serta HIV AIDS. Kami biaya sekolah menanggapi cukup bagus apa yang dilakukan oleh askar pencerah. Karena apa yang dilakukan ini bisa menyupat siswa untuk bagaimana mereka tahu apa yang mereka harus kerjakan, apa yang mereka tidak boleh kerjakan. Jadi harapan kami ke depan terus dilakukan penyuluhan dari tim askar pencerah. Yoga dan kawan-kawan juga berusaha untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan, agar anak-anak di kecamatan Tosari termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Tujuan utama sih sebenarnya untuk memberdayakan teman-teman remaja, pemuda di kecamatan Tosari untuk lebih memahami tentang kesehatan. Di samping juga ada kegiatan-kegiatan lain yang menunjang untuk kegiatan keremajaan dan pemuda. Dan teman-teman askar pencerah ini berdampaknya adalah memberikan penyuluhan, memberikan pengetahuan untuk adik-adik, untuk teman-teman dan saudara-saudaranya agar tidak menikah dini. Karena memang efek dari menikah dini itu sangat banyak. Sedikit demi sedikit kerja keras yoga dan kawan-kawan mulai terlihat. Terbukti dengan berkurangnya angka pernikahan usia muda dan meningkatnya anak-anak Tosari yang melanjutkan sekolah. Kalau pernikahan dini itu artinya pasangan laki-lakinya juga usianya muda? Ada yang sudah dewasa, ada yang sudah bisa kerja. Tapi ada juga yang SMP kelas 2 diambil oleh kakak tingkatnya. Itu juga ada. Artinya masih di usia sekolah. Iya, masih ada di usia sekolah. Baik, tapi yang jadi korban di sini, yang menjadi perhatian yoga dan teman-teman adalah anak-anak perempuannya. Iya, anak-anak perempuannya. Karena mereka yang menanggung risiko lebih besar ketika terjadi pernikahan dini atau kehamilan di luar pernikahan. Kalau boleh tahu, apa saja yang menjadi penyebab sehingga terjadi pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah? Apa penyebabnya di sana? Penyebabnya itu yang pertama, mereka itu kurang informasi atas dampak dengan apa yang mereka lakukan. Kan itu masa pergaulan. Terus yang kedua itu, mereka melakukan hal yang seperti itu, ya paling pikirannya nanti kalau sudah hamil ya menikah. Terus yang kedua, mereka itu masih belum ada pikiran bahwa pendidikan itu penting, masih belum. Jadi, kenapa kita dan saya dan kawan-kawan itu mengadakan sebuah penyebabkan ke sekolah-sekolah itu untuk memotivasi mereka bahwa kita sekolah ini tidak hanya lulus SMP, SMA, tapi masih ada tingkatannya. Kerakan, ada namanya enggak ini? Ada. Apa namanya? Ini nama organisasi saya itu, Laskar Pencerah Tosari. Nanti dijelaskan ya, apa saja yang dilakukan oleh Yoga dan teman-teman melalui Laskar Pencerah Tosari ini. Tapi yang saya ingin tahu juga lebih jauh adalah sudah berapa lama sebenarnya peristiwa atau fenomena pernikahan dini ini terjadi di daerah Tosari dan sekitarnya ini? Kalau fenomena itu sebenarnya sudah dari dulu sih. Ketika saya sudah masih SD, itu kata orang tua saya itu juga sudah wajar hal yang seperti itu gitu kan. Ya, mulai tergeraknya gitu ketika saya masih SMP, itu mulai-mulai tergerak. Tergerak untuk? Melakukan sebuah apa yang saya bisa lakukan biar bermanfaat bagi orang lain. SMP? Iya, SMP. Kenapa sampai anak seusia SMP mulai terpikirkan untuk melakukan sesuatu untuk mencegah agar tingkat pernikahan dini itu bisa turun ya, keambilan di luar nikah juga bisa turun. Itu padahal kamu kan SMP harusnya main-main, kenapa mikirin orang lain? Dulu itu ceritanya itu ada kakak-kakak pengabdian namanya itu Pencerahan Nusantara, itu katanya dulu itu utusan dari Presiden gitu ya, terjun ke Bukis Mas. Nah, terus setelah itu pencerahan Nusantara ini merekrut pemuda yang di sana, istilahnya itu memberikan edukasi gitu kan. Nah, setelah kita diberikan edukasi pembelajaran. Kamu termasuk yang di rekrut? Iya, edukasi pembelajaran baru kita terjun ke sekolah-sekolah. Nah, dari situlah saya sempat berpikir, oh iya ya, ternyata ini masalah ternyata gitu. Berapa banyak yang bergabung di Laskar Pencerah Tos hari ini? Kalau dihitung dari mulai awal, itu kurang lebih 60 orang. Selain membutuhkan waktu kan biaya itu, biaya dari mana ya? Aduh, kalau bicara biaya, waduh terbongkar Asia ini. Apa itu? Oh, ada rahasia ya. Ada rahasia ya. Dipersembahkan oleh Yoga di Kecamatan Tos hari di Pasuruan, tempat asalmu, itu kan tingkat pernikahan dini atau mereka yang menikah di usia yang masih remaja itu cukup tinggi. Dan kemudian Yoga bersama teman-teman melalui Laskar Pencerah Tos hari mencoba melakukan edukasi penyuluhan untuk menurunkan angka perkawinan dini. Ketika Yoga waktu itu, dalam usianya masih sangat muda ya, di SMP ya, katakanlah awal-awal SMA. Kalau mencoba menjadi penyuluh agar tidak terjadi perkawinan dini, itu bagaimana reaksi orang-orang? Kalau reaksi orang-orang sih, biasa, oh ini anak kecil ngomong apa gitu kan ya. Terus orang tua saya sendiri aja sudah bilang, eh kamu ini ngapa urusnya seperti itu gitu kan. Itu orang tua saya sendiri ngomong seperti itu. Bahkan orang tua sendiri. Tapi yang paling sering kita adakan edukasi itu kita penyuluhan ke sekolah-sekolah. Jadi saya masih SMP, saya penyuluhan ke SMP gitu kan. Mau didengar nggak sama anak-anak itu? Ya didengar sih, karena kita kan masih didampingi sama kakak-kakak itu. Jadi kita penyuluhan, kita didampingi juga gitu kan. Terus komentar warga masyarakat bagaimana? Ya ada yang ngerespon baik, ada yang ngerespon kurang baik. Tapi yang ngerespon baik sih biasanya dari pihak sekolah. Karena mereka menyadari bahwa hal yang semacam itu membahayakan. Pernikahan dini ketika mereka hamil itu membahayakan. Nah membahayakan apa? Dampak negatif apa saja yang bisa terjadi bagi anak-anak muda yang menikah pada usia dini? Sudah pasti. Apa? Kondisi rahimnya mereka belum siap. Kalau kita bicara masalah ekonomi, ya mereka masih umur segitu, nanti bayinya dikasih makan apa. Gitu kan. Karena ada orang tua. Kalau kita membahankan sama orang tua, berarti mereka masih belum siap jadi ibu bagi anaknya. Terus cara merawat bayinya, merawat anaknya itu masih kurang lah. Masih dibebankan sama ibunya. Jadi kan mereka itu istilahnya bisa berbuat, tidak bisa bertanggung jawab. Nah yoga, yoga dengan teman-teman kan bergerak nih dari satu daerah atau desa ke desa, terus penyuluhan. Selain membutuhkan waktu kan biaya itu. Biaya dari mana ya? Aduh, kalau bicara biaya, waduh terbongkar rahasia ini. Apa itu rahasia? Wah ada rahasia ya. Ada rahasia ya. Kita kan teman-teman saya, dulu kan saya mulai dari SMP terus menginjak ke SMA. Jadi ketika kita kumpul itu, satu minggu kumpul itu Rp2.000, satu minggu kumpul Rp2.000 gitu kan. Oh ini patungan? Iya patungan. Uang sendiri? Uang sendiri. Jadi kita patungan, ya meskipun apa, kita ini kebutuhan banyak, nggak apalah patungan Rp2.000. Kadang ada teman-teman yang sampai apa, nggak jajan di sekolahnya buat patungan. Sampai segitunya. Iya sampai segitunya. Kenapa nggak minta dianggarkan mungkin di Dana Desa misalnya? Mungkin nggak itu? Mungkin sih, tapi dulu kan kita masih bingung kan. Masih mikir-mikir, biasalah kalau masih perlu lulus SMP, Dana Desa apa gitu kan. Nggak tahu ya? Masih belum tahu. Tapi kalau sekarang belakangan ini? Kalau belakangan ini ada bantuan dari Dana Desa, kadang kita itu, kan kita kerjasama kan sekarang ini dengan Bukismas, pemerintah desa, kecamatan, dina kesehatan gitu kan. Kita kerjasama. Jadi ketika kita membutuhkan suatu dukungan, kita nyoba lebih ke Pak Camatnya atau siapa, seperti itu. Oke, biasanya dapat? Ya dapat, meskipun tidak full gitu kan ya. Iya. Dari wajahmu kelihatan masih menderita memang. Oke. Nah, apa perubahan yang terasa dengan adanya gerakan dari Laskar pencerah tos hari ini? Kalau perubahan yang nyata, yang saya rasakan sendiri ya, itu banyak lah teman-teman yang mau kuliah dulu. Dulu kan lulus SMP berhenti, keladang, kalau nggak keladang menikah. Lulus SMP A, seperti itu. Jadi sekarang itu ada yang teman-teman mau kuliah, mau kerja, terus kalau mereka nggak mau kuliah, nggak mau kerja gitu kan, mereka mau gabung dengan kita. Ya setidaknya menurun lah angka pernikahan dini, seperti itu. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam upaya untuk memberikan edukasi penyuluhan kepada para remaja, agar mereka tidak menikah dalam usia yang muda, tidak terjebak narkoba dan sebagainya tadi, tantangan terbesarnya atau terberat yang dirasakan oleh yoga dan teman-temannya apa? Kalau kita menghadapi penyuluhan gitu kan, tantangannya itu waktu sebenarnya. Kenapa waktu ini? Kita masih SMA, kita masih sekolah, harusnya kita itu belajar gitu kan. Malah kita penyuluhan dengan edukasi teman-teman gitu kan. Jadi waktu belajar? Waktu belajar berkurang. Apalagi kita belum bantu orang tua gitu kan. Apalagi kalau biasanya kalau pagi itu kita ada yang namanya penyuluhan ke sekolah. Kadang surinya kita ada yang namanya posyandur remaja. Jadi kapan kita belajar? Jadi itu kita harus, gimana caranya kita mengatur waktu sebenarnya di situ. Itu tantangannya. Lalu apa bahagianya pekerjaan seperti itu? Satu waktu habis, nggak sempat belajar, uang keluar sendiri. Belum lagi nanti ada yang melecehkan. Lalu apa bahagianya ya? Kalau saya sebenarnya itu, ya bahagianya itu karena apa ya, jiwa sosial saya itu bisa saya tuangkan. Terus apa? Terus kalau kita prinsip saya itu gini, tidak ada perjuangan yang tidak membuahkan hasil. Karena kita penting itu. Di akhir pertemuan ini, coba kamu berdiri. Seakan-akan di sana banyak sekali anak-anak muda yang belum paham bahwa pernikahan dini itu akan merugikan mereka. Nah, coba kamu seakan-akan ini anak-anak kecil semuanya. Penonton di rumah juga. Coba kamu, bagaimana cara kamu menjelaskan penyuluhan tentang bahaya atau negatifnya pernikahan dalam usia yang sangat muda. Oh, siap-siap. Oke. Oke, anggap saja sekarang sudah masih pagi. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, sekarang kita bertemu lagi dengan kakak yoga. Oke, di pertemuan di pagi hari ini, kita akan belajar, sedikit belajar tentang ketika kita menikah di bawah 20 tahun, apa dampaknya. Nanti kita bahas, gitu kan ya. Nah, anggap saja ini slide-nya ya. Jadi, ketika kita menikah di usia remaja, itu yang dihadap perut kita, bukan perut saya, perutnya ibu-ibu, calon ibu-ibu kan, itu ada yang namanya rahim. Bentuknya itu seperti kupu, gitu kan. Nah, ketika kita, ofum kita itu dibuai, itu setelah dibuai kan turun ke rahim. Nah, setelah turun ke rahim, setelah turun ke rahim, maka teriring dengan waktu. Sampai sembilan bulan, maka terbentuklah bayi di sini. Nah, kita ketika bentuk dengan bayi, ketika belum siap, maka terjadilah keguguran. Kenapa kok terjadi keguguran? Karena ini itu masih belum siap, masih nyempit, gitu, masih mengkiut, gitu kan. Jadi, terjadilah keguguran di situ. Jadi, kenapa kita harus menikah di atas 20 tahun? Karena ini kita itu sudah siap, bagi ibu-ibu, calon ibu-ibu yang ada di SMA Mana, gitu ya, misalnya. Jadi, seperti itu, Pak Andi. Jadi, untuk teman-teman yang masih sekolah-sekolah ini, marilah kita jangan dululah menikah di usia 20 tahun. Karena masa depan kita itu bukan sekarang, tapi masa depan kita itu membagikan orang tua agar lebih sejahtera. Seperti itu. Terima kasih banyak, ya. Setelah ini, saya akan mengundang seorang gadis remaja, usianya masih belasan tahun. Tetapi apa yang dia lakukan, mungkin sebagian dari kita tidak akan percaya. Atau sulit untuk dipercaya. Karena dia menolong bayi-bayi terlantar atau bayi-bayi yang dibuang oleh orang tua mereka. Bahkan, ada yang dibuang di tong sampah. Apa yang terjadi? Siapa dia? Saya akan segera kembali. Hampir meninggal gara-gara kedinginan hipotermia. Udah hitam. Udah hampir hitam bibirnya. Umur berapa bayi itu waktu itu, sada ini? Baru lahir. Dipersembahkan oleh Anak muda yang saya undang berikutnya ini adalah Anak remaja putri, usianya baru 19 tahun. Tetapi sejak kecil dia sudah terpanggil untuk menolong sesama. Tapi kali ini dalam usianya masih belasan tahun, dia menolong bayi-bayi terlantar yang dibuang oleh orang tua mereka. Siapa gadis remaja ini? Mari kita sambut, Maga Karanea Kang. Maga, terima kasih, Maga. Udah mau datang ya. Silahkan duduk. Apa kabar? Baik. Maga sekarang tinggal di mana? Di Bali. Di Bali. Sekarang masih sekolah atau? Sudah lulus. Sudah lulus. Saya tadi kan udah cerita ke penonton bahwa Saya mengundang Maga Itu karena Maga menolong bayi-bayi yang dibuang oleh orang tuanya, bayi-bayi yang terlantar ya. Pengalaman Maga sendiri, kenapa ya anak-anak itu dibuang oleh orang tuanya ya? Situasi sih kebanyakan, Pak. Ada beberapa kasus mungkin Yang dari Maga nggak bisa ngomongin juga nama atau kenapa. Ada anak yang diperkosa, semua bapaknya sendiri. Hah? Ya. Kemudian melahirkan, nah anaknya dibuang? Nggak. Dikitipkan? Yang ini kita nampung pas dia lagi hamil karena anaknya stres. Karena di kampungnya dianggap kan kotor, dianggap letah. Jadi, kalau sampai dia melahirkan, sampai dia membesarkan anak ini, dia dikeluarin dari kampungnya. Nah, sampai saat ini udah berapa banyak bayi-bayi terlantar atau yang dibuang oleh orang tuanya, dibuang itu tanda kutip. Kita nggak tahu pasti apa yang terjadi, itu udah berapa banyak yang ditolong atau ditampung di yayasannya Maga? Empat puluh, sepuluh balik lagi ke ibunya. Karena pertama nggak bisa diterima sama keluarganya, tapi lama-lama bisa itu ada yang balik ke ibuka, ada juga yang diadopsi. Yang diadopsi sih sudah lima belas. Sekarang ada lima belas di yayasan. Ini kan penonton tentu ingin tahu ya apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana Maga dan teman-teman di yayasan menolong anak-anak itu ya, apa yang dilakukan. Dan tentu saja banyak ingin tahu bayi-bayi ini punya cerita masing-masing ya, nanti ceritakan ya. Tapi sebelum itu mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Inilah potret bayi-bayi mungil menawan hati yang berada di yayasan Meta Mama dan Maga. Sebuah yayasan yang berlokasi di Denpasar, Bali yang khusus menampung dan merawat bayi-bayi terlantar. Yayasan ini berdiri atas gagasan seorang gadis bernama Maga Karaneya Kang, yang tergugah saat merayakan ulang tahun sang adik, Kara, bersama bayi-bayi terlantar di Yayasan Sayangi Bali pada tahun 2014. Dengan bantuan sang bunda yang mengurus izin dan administrasi, Yayasan Meta Mama dan Maga resmi beroperasi sejak Maret 2015. Dengan terampil, Maga merawat langsung bayi-bayi yang ditampung di yayasan, mulai dari memberi makan, memijat, hingga bermain bersama mereka. Kelembutan dan kepekaan hati Maga bagi orang-orang yang membutuhkan telah tertanam kuat sejak ia masih belia, yang ia warisi dari nenek dan kedua orang tuanya. Meski hidup serba berkecukupan, namun Maga dididik untuk hidup sederhana dan selalu peduli pada orang-orang yang kurang beruntung. Tadi kesederhanaan itu kita sudah ajarkan mereka dari kecil, karena kita dari keluarga juga sudah terdidik dalam hal ini. Tidak memberikan mereka dari anak-anak berpoyak-poyak, selalu ajak anak-anak mereka kita ajarkan ajak ke pasar, bukan ajak ke supermarket, nanti bahaya. Dan papa mamahnya juga kalau ulang tahun kan tidak pernah mengadakan ulang tahun pesta-pesta begitu, selalu ke pandiasuhan. Saya sangat bangga dengan anak gadis seumur dia, dan tidak pernah mengeluh. Memang dia lakoni dengan baik, dia belajar tahap demi tahap. Dan kita dari orang tua biasa mensupport anak-anak itu tidak mau menggurui. Biarkan mereka jatuh bangun, mereka akan tahu nanti dia akan belajar sendiri. Hingga kini yayasan metamama dan maga sudah mengasuh 40 bayi terlantar. Apa yang maga lakukan menjadi kebanggaan bagi keluarga, dan berharap lahir sosok maga yang lain di kota-kota Indonesia. Ya, menarik sekali ya apa yang dilakukan maga, dan di situ ada cerita juga bagaimana mamanya ikut terlibat. Dan ini saya dengar berkaitan dengan nilai-nilai yang sebenarnya juga dilakukan oleh nenek ya. Jadi ini keluarga-keluarga sosial ini ya. Bagaimana kalau kita panggil mama ya, untuk gabung ya. Baik, kalau gitu kita sambut Vivi Tendian. Bu Vivi, terima kasih. Sudah mau datang juga, silahkan duduk. Bu Vivi, ini kan nilai-nilai yang kemudian diwariskan kepada anak ya, suami dan Anda. Kemudian Anda mewariskan ini kelihatannya nilai-nilai itu kepada maga dan adik-adiknya ya. Jadi dari kecil jiwa sosialnya sudah kelihatan. Dan katanya waktu itu pernah dikasih uang atau keluarga ngasih uang, kumpul uang buat maga, sampai berapa? 24 juta, tapi sama maga kemudian disisikan untuk anak-anak kanker ya? Waktu itu maga ulang tahun, terus kalau dikeluarga kan biasanya dari neneknya atau dari kita juga kasih uang. Waktu itu kebetulan terkumpul 24 juta. Umur berapa waktu itu? 12 atau 13. 12 tahun? Ya, waktu itu ya. Sudah memikirkan untuk uang itu diberikan kepada? Di rumah sakit sangla itu ada ruang kecempakan namanya. Di sana sih biasanya dirawat anak-anak yang kena kanker. Rata-rata sih di bawah 10 tahun ya. Maga punya inisiatif untuk berbagi di sana. Setiap anak dikasih uang 500 ribu saat itu. Terus maga juga sendiri yang beli mobil remote untuk yang cowok dan boneka untuk yang cewek. Dan maga sendiri juga yang membagikan ke sana. Dalam usianya masih 12 tahun. Nah, saya lihat ada papanya ya di sini ya sama adik ya. Boleh berdiri papa dan adik? Ya, ini juga orang-orang hebat. Baik, terima kasih. Maga, boleh cerita apa yang membuat Maga sampai terpanggil hatinya? Untuk menolong bayi-bayi yang terlantar dan yang dibuang oleh orang tuanya ini? Karena nggak ingin bayi-bayi itu merasa yang nggak diinginkan. Nggak disayang gitu. Karena jujur Maga kan lahirnya di keluarga disayang sekali ya, diperhatikan sekali gitu. Jadi kalau melihat mereka disayangkan begitu aja, sayang. Jadi nggak tega ya. Nah, lalu apa yang pertama Maga lakukan ketika merasa kok aku harus melakukan sesuatu untuk menolong mereka? Apa yang pertama dilakukan? Sebenarnya kita, Maga banyak bicara sih sama Mama. Karena bilang proyek besar lah kan, apa namanya, hal yang besar nggak mudah juga dilakukan. Karena waktu itu juga Maga masih nomor 15. Dari Mama juga nanyain beneran, yakin berapa kali gitu. Waktu itu mau bikin yayasan ya. Terus diurus jadi yayasan ya. Mama, Meta, dan Maga. Ada artinya nggak itu? Kalau Meta, dia cinta kasih. Dari Mama, figur ibu kan, dan Nenek juga panggilan kan Mama. Oh, Nenek juga Mama. Terus, Maga ya, namanya Maga ya. Iya. Maga itu ada artinya nggak Maga? Maga artinya jalan kebenaran. Oh, jalan kebenaran. Seperti yang dilakukan sekarang. Terima kasih. Nah, siapa bayi pertama yang ditolong? Ada bayi namanya Sada. Dia itu ditemuin di Mangui, di kardus. Di kardus, cuma ditutupin pakai selimut. Dan hampir meninggal gara-gara kedinginan hipotermia. Udah hitam, udah hampir hitam bibirnya. Umur berapa bayi itu waktu itu Sada ini? Baru lahir. Oh, baru lahir. Terus diletakkan persisnya di mana itu? Di jalan. Di jalan begitu aja? Di jalan. Terus yang menemukan? Itu biasanya warga kan ngelapor. Biasanya ke polisi dan mereka dibawa ke rumah sakit. Jadi polisi ngelapor ke dina sosial. Dina sosial nunjukin ke mana bayi itu biasanya. Sekarang Sada umur berapa? Sekarang Sada sudah 3 tahun. Masih bersama-sama Maga atau sudah? Sudah diadopsi. Sudah diadopsi. Sehat? Sehat. Oh, sehat. Mereka pun tinggal serumah, tapi ibunya gak tahu anaknya udah hamil. Saya sampai tanya, ibu gak lihat anaknya hamil. Iya, soalnya dia pakai jaket terus. Dipersembahkan oleh Maga, bisa cerita kasus yang tadi. Misalnya anak yang ditinggal di kolong mobil. Itu ada itu ya. Siapa yang menemukan dan bagaimana cerita anak ini? Namanya siapa sekarang? Kisa namanya. Kita panggil dia, kisa. Dia ketemu di bawah mobil pick up di bawah mobil pick up ditemukan oleh warga di sana. Itu dalam usia berapa bayi itu ya? Dia diperkirakan di rumah sakit sudah kira-kira 2 hari dirawat sama ibunya. Karena dia kondisinya bersih sekali. Bersih dan diperkirakan usianya 2 hari. Jadi ini bayi-bayi memang baru lahir ya. Kalau lihat di gambar tadi lucu-lucu ya bayinya ya. Dan dia gak tahu siapa orang tuanya. Tapi ada juga yang orang tuanya yang menyerahkan. Begitu ya? Kalau yang menyerahkan itu biasanya kasusnya apa? Beda-beda. Tapi kalau di Bali kan ada yang namanya kasta. Itu perbedaan kasta biasanya antara laki-laki sama perempuannya dan keluarganya gak setuju. Dan biasanya secara masih muda juga biasanya mereka secara mental sama secara finansial juga masih kurang. Belum siap ya. 40 bayi yang pernah ditampung ya disitu. Kalau bayi kan pemahaman saya selalu membutuhkan susu ya makanan bayi kemudian perawatan baju bahkan kalau sakit itu kan obat-obatannya gak murah itu. Lalu dari mana duitnya? Pas mulai itu banyak support dari keluarga. Tanah rumah itu rumah rumah lama itu tanah rumah dari nenek. Udah lama hampir semua setelah keluarga pernah tinggal di sana. Tapi untuk kegiatan operasional tadi itu kan butuh biaya besar itu. Pertama dari papa banyak sekali. Dari papa? Udah benar itu. Mana papanya? Oh iya. Pantes wajah papanya kok susah gitu ya. Rupanya sering sering dimintain dana. Tapi lambat laun ada dukungan dari masyarakat ada donasi ya? Ya sekarang sudah bisa dibilang susu sudah gak pernah beli lagi tempers gak pernah beli lagi. Banyak barang-barang biasanya sedang gak beli lagi. Dari mana itu? Itu dari sumbangan. Mereka biasanya dari banyak dari Australia biasanya nyumbang juga. Dan dari kita ada papan biasanya orang-orang sering ngeliat kan papan untuk yang urgent gitu. Mereka lihat dari sana juga. Dan dari website juga mereka mungkin kenal sering ngikutin bayi. Jadi kalau misalnya ada yang tergerak hatinya diantara penonton di studio maupun di rumah terus pengen donasi nyumbang bisa? Boleh? Oh boleh ya? Caranya gimana? Kemana itu harus nyumbangnya? Ada Facebook juga. Facebook, website. Apa? Pakai nama Metamama tadi? Ya Metamama. Metamama dan Maga gitu ya. Nah sekarang kalau ada yang mau mengadopsi tadi kan ada 15 yang sudah diadopsi. Syaratnya apa? Kalau syarat intinya sih biasanya sudah punya rumah sendiri. Punya rumah sendiri? Minimal 35 tahun maksimal 55 tahun. Oke itu sudah menikah harusnya ya? Ini sepasang suami istri ya? Enggak boleh individu. Minimal menikah 5 tahun. Minimal mereka 5 tahun? Prioritas 10 tahun ke atas diprioritaskan. Karena yang kalau secara sudah benar-benar tidak bisa punya anak itu juga diprioritaskan sih. Terus bagaimana sifat atau karakter orang itu juga jadi pertimbangan atau tidak yang mau mengadopsi? Kita ada tes psikolog juga. Oh ada tes psikologi juga? Ya. Udah kerjasama sama... Ribet betul ya mau mengadopsi ini ya? Kenapa sampai sesulit itu? Melihat keseriusan juga dan biar bisa yakin kalau karena ini kan bukan anak dilahirkan sendiri ya. Ini juga melihat mereka bisa gak benar-benar di rumah bisa benar-benar sayang juga. udah benar-benar siap belum gitu sih. Sesudah diadopsi pun itu ada perjanjian akan diawasi ya sekian lama sampai kita yakin betul-betul atau yayasan yakin bahwa anak itu memang sudah berada pada orang tua yang tepat gitu ya. Jadi masih dimonitor? Tiap bulan kita monitor. Tiap bulan kita monitor dan ada WhatsApp seminggu paling gak sekali mereka kirimkan berita ke kita. Jadi memang bidan kita juga monitoring kita bagi tugasnya. itu ada laporannya juga. Karena perjanjiannya kalau misalnya ditelantarkan kita bisa ambil lagi ya anak itu. Nah kalau ada guardian parents itu apa ya? Program untuk donatur yang emang mungkin karena banyak orang kan di Facebook kita sering post ya bayi-bayi perkembangan bayi kita dan banyak orang yang ikutin mereka kadang-kadang ada yang bilang attach sama satu bayi gitu dan mereka pengen support bayi itu. Bisa milih biaya untuk medicalnya vaksin bisa untuk bidannya untuk biaya bidannya gitu. Oke jadi ada peluang itu ya. Nah ada yang mau bertanya penonton? Suatu kebaikan itu kan butuh motivasi yang tinggi saya saja yang mungkin kerja itu ada rasa capek walaupun saya digaji gitu karena rasa capek gitu. Nah apakah Maga dan juga Ibu pernah merasakan saat-saat mungkin yang sangat sulit sehingga merasa kayak capek atau gimana dan bagaimana caranya bisa bangkit lagi untuk tetap melakukan kebaikan merawat bayi-bayi ini karena saya aja merawat adik saya yang satu aja itu kadang udah nangis repot itu saya juga aduh gimana sih capek gitu. Nah bagaimana dengan banyaknya bayi tetap bisa merawat motivasi ini gitu. Seperti. Oke terima kasih. Silahkan dijawab Maga. Ada momen-momen tertentu dimana kelihatan banget kalau kita sayang sama bayinya itu mereka tahu gitu. Jadi kadang-kadang kalau udah capek atau lelah tuh kayak tiba-tiba mereka kita gak ada ngajarin gitu dia ngomong mama kayak gitu ada perasaan terharu gitu. Jadi membangkitkan semangat ketika misalnya salah satu contoh mereka panggil maga mama gitu ya langsung semangatnya bangkit lagi. Nah saya dengar bahkan dalam biaya ini ya ada waktunya dimana ada anak yang harus dirawat di rumah sakit membutuhkan biaya bahkan sampai jutaan panik gak ada biaya pada saat itu tahu-tahu cereng ada aja keajaiban ya mujizat yang membuat ada orang datang dan memberikan donasi ya termasuk banyak hal yang saya lihat termasuk membutuhkan tempat tidur ya untuk anak-anak box itu baby box lagi bingung bagaimana nih kok terlalu banyak anak kita butuh baby box atau cereng ada orang nyumbang baby box jadi perbuatan baik itu selalu Tuhan bukakan jalan itu yang dipercaya juga ya benar baik ada sesuatu yang mau Ibu Vivi sampaikan mungkin berkaitan dengan yayasan atau kepedulian para ibu terhadap anak-anak mereka kalau di yayasan kan banyak sekali kejadian sebenarnya yang Maga bilang ini ini sebenarnya orang tuanya sih yang salah mami dia bilang begitu karena kurang perhatian dengan anaknya di banyak kasus misalnya ada beberapa kasus yang mereka pun tinggal serumah tapi ibunya gak tahu anaknya udah hamil saya sampai tanya ibu gak lihat anaknya hamil iya soalnya dia pakai jaket terus dia bilang itu jadi disini saya lihat gak ada komunikasi antara ibu dan anak jadi hubungan antara orang tua dan anak itu anak itu harus bisa terbuka bisa bicara apa aja kepada orang tuanya terutama sih ibu-ibu karena inilah banyak kasus-kasus bayi dibuang bukan mereka itu bukan karena gak mau ngerawat bayinya karena mereka ini ketakutan gak ada tempat berlindung jadi buat ibu-ibu yang punya anak perempuan sebisa mungkin harus dekat dalam arti komunikasi supaya anak itu gak takut bicara dengan kita baik terima kasih setelah ini kita akan mendengarkan cerita seorang anak muda yang berjuang melawan pembalakan liar di desanya bahkan untuk melakukan upaya pencegahan pembalakan liar dia menghadapi banyak konflik dan ancaman lalu bagaimana nasib desanya sekarang saya akan segera kembali ikuti terus Ki Kendi tambah lagi kalau seandainya sudah banjir bandang itu terakhir itu waktu saya pulang kampung ada satu rumah yang dibawa hanyut oleh air dipersembahkan oleh sekian tahun dia meninggalkan desanya dari jauh dia mendengar kabar bahwa hutan di sekitar desanya sudah mulai rusak karena terjadi pembalakan liar terpanggil untuk pulang ke kampungnya dia mencoba mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah untuk itu dia harus menghadapi ancaman dari para pembalak liar lalu apa yang kemudian terjadi mari kita sambut Ritno Kurniawan Ritno terima kasih sudah mau hadir di acara Kikendia silahkan duduk kalau Ritno berasal dari mana saya berasal dari Sumatera Barat tempatnya dari Bukit Tinggi kalau tinggal sekarang di Padang Preman tempatnya di Kesematan Lubu Alung kerja atau masih sekolah Sekarang ya Wiraswasta mengelola Eterjoon bersama masyarakat mengelola Rafting Arung Jeram dan juga di kontrak Wadirinas Pariwisata seperti konsultan gitu untuk pembinaan Puk Darwis dan juga di kadang jadi pembicara di area Sumatera khusus pembinaan kelompok setar wisata oke sekolahnya dulu apa terakhir sekolah terakhir sekolah terakhir di UGM jurusan pertanian ya karena kegigihan Ritno dan bersama teman-teman untuk mencegah pembalakan liar di hutan apa namanya hutan gamaran nah maka saya ingin Ritno menceritakan pengalaman Ritno kepada penonton di studio maupun di rumah bagaimana Ritno dan teman-teman mengatasi pembalakan liar itulah yang kita ingin dengarkan kembali ke desanya Ritno itu sudah berapa lama terjadi pembalakan liar ini jadi pembalakan liar ini sudah merupakan profesi warga dari turun-turun jadi warga masyarakat sendiri berprofesi sebagai pembalak liar dari generasi ke generasi kenapa itu ya karena prinsip hidup mereka kalau orang di laut cari ikan kalau tentu kalau orang di hutan cari kayu seberapa parahnya kerusakan hutan ketika Ritno kembali pulang ke kampung waktu itu lumayan parah ya separah apa itu bisa diceritakan ya pada saat itu hutan di rambah di balak secara masif sering ada razia bahkan ada petugas yang ditusuk juga karena razia tersebut kalau seandainya aparat sudah razia razia gabungan jadi warga langsung miskin malah beli kacang pun gak bisa karena kayu gak keluar emang pekerjaan warga masyarakat di sana apa kebanyakan ya hampir rata-rata itu 80% itu nebang kayu di hutan jadi kayu-kayu itu di balak untuk kebutuhan pribadi sendiri atau dijual kebanyakan dijual dan ada juga butuhan pribadi juga baik nanti kita dengarkan apa yang dilakukan Ritno dan teman-temannya untuk mencegah pembalakan liar semakin menjadi-jadi di desa Ritno dan apa yang menjadi tantangan terbesar waktu itu karena saya dengar sempat ada konflik dan sebelum kita lanjutkan ikuti dulu liputan berikut ini ekosistem hutan gamaran yang kaya menjadikan kawasan ini sebagai hutan lindung di Indonesia namun himpitan ekonomi warga sekitar membuat hutan ini terancam oleh pembalakan liar atas kondisi itu Ritno Kurniawan bersama rekan-rekannya tergerak pemuda lulusan UGM jurusan pertanian ini kembali ke kampungnya demi menyelamatkan hutan gamaran dari pembalakan liar Dengan mendekati para ketua adat Ritno menyuarakan gagasannya untuk membuka kawasan hutan lindung sebagai lokasi wisata Ia pun gigih meyakinkan setiap warga demi menghentikan pembalakan liar Kalau di awalnya itu memang sulit karena orang-orang di sini belum paham masalahnya jadi pemuda sama orang tua itu yang yang bantuk jadi lama-lama turun saya sama yang kita usahakan seharusnya itu pertama itu kan susah karena rakyat sendiri ini kan masih itu-itu kampungan tidak bisa diajak sebagian sudah maju sebagian tidak berhasil meyakinkan warga Ritno pun membentuk kelompok sadar wisata bernama Lubuk Alung Adventure pada 2013 silam kini berbagai paket wisata minat khusus mereka tawarkan kepada para pengunjung dan yang paling digemari para pengunjung yaitu trekking ke air terjun nyarai gerakan kelompok wisata ini berhasil mengurangi pembalakan liar sebanyak 80% dan menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi warga salah satunya itu salah satunya itu bang untuk mengalihkan mata pencarian penduduk di sini dari para penarik kayu kulit panggul kayu illegal logging jadi pemandu wisata jadi alhamdulillah sekarang pemandu wisata kita itu yang kita list di daftar piket itu ada sekitar 150-an lebih 80%-nya mantan pencari kayu semua jauh lah bedanya kalau dulu nah pembalak dia ilegologi ya risikonya kita gede gitu kan dia nyamanan sekarang lah gitu loh kalau dulu kita ketemu sama orang-orang kita aja gitu sekarang udah kita udah menyeberluas kayak sampai dari Jakarta gitu Malaysia Singapura yang datang ke sini pengalaman kita lebih banyak lah gitu alhamdulillah sejak ada apa namanya wisata kayak gini ya buat ekonomi ya lumayan lah gitu jika manusia mau hidup berdampingan dengan alam alam akan memberikan segalanya karena alam tidak pernah berpura-pura lalu kapan persisnya Ritno merasa terpanggil untuk mencegah semakin rusaknya hutan gamaran ini hutan lindung ini ya kapan kemudian merasa aku harus berbuat sesuatu itu momentumnya apa ya pas kuliah di Jogja jadi ada berapa kita datangi destinasi wisata gitu kan kalau kita lihat sebetulnya destinasinya biasa saja cuma dengan kemasan dan perlakuan yang dilakukan oleh masyarakat jadi wisatanya luar biasa dan banyak dikunjungi sementara di kampung saya gitu kan alamnya cantik sekali tempatnya indah kok tidak dikelola dan tidak banyak kunjungan setelah kita telah rupanya karena pengaruh SDM atau masyarakatnya nah habis itu pulang kampung izin sama orang tua orang tua bilang kok gak jadi pegawai gitu kan kan sudah iya udah sekolah tinggi-tinggi iya kan udah habis duang iya maksud maksud saya itu untung anda sadar jadi waktu itu disampaikan ke orang tua aku ingin mengelola ini menjadi daerah tujuan wisata begitu ya iya dan pada saat itu cobalah kan kalau sudah niat coba dululah gitu akhirnya diizinkan diizinkan tapi butuh lobby lama akhirnya diizinkan dan ketika kita masuk ke hutan kita miris juga melihat kondisi hutan dan melihat kondisi masyarakat gitu kan masyarakat itu kan agak secara ekonomi kurang dan terlalu santai kan habis itu merambah hutan kan dan kemurus oh disitulah anda melihat bahwa hutan berlambah yang rusak ya ditambah lagi kalau seandainya sudah banjir bandang itu terakhir itu waktu saya pulang kampung ada satu rumah yang dibawa hanyut oleh air jadi sangat sungai itu tergantung dengan resapan air di hutan terus apa yang anda lakukan? nah pada saat itu setelah kita datang ke hutan habis itu kita survei kita ambil beberapa gambar nah ini terpesir ide gimana kalau ini kita kelola secara baik seperti yang ada waktu kuliah di Jogja ide ini disampaikan ke siapa ini? ke tim ada tim kita tim yang kita bentuk pada saat itu anak muda disana? anak muda disitu satu orang dan tiga lagi yang masih di kecamatan itu juga nah pada saat itu ada satu klir rapat yang diadakan oleh warga dan kita ikut pada rapat tersebut saya utarakan kemauan saya dan kawan-kawan pada saat itu dan warga langsung si warga gimana? warga langsung nolak kan? gak boleh katanya kenapa? karena takut mata pencarian terganggu karena warga kalau saat ini ada orang-orang baru dia gak sensitif anda dianggap orang baru gitu ya? orang baru ya ini orang mana nih akhirnya kita ada teknik yang mamak atau toko adat yang ada disitu karena disitu yang paling disegani adalah toko masyarakat atau toko adat yang ada disitu dan saya waktu itu menjanjikan kepada toko adat tersebut jika ini dikeluar dengan baik insya Allah ini akan dimanfaatkan oleh sanak atau kemenakan atau anak cucu dari toko adat tersebut gitu kan nah pada rapat kedua yang dilaksanakan saya kan pada malam hari saat itu ya diadakan nah kita didukung lah toko-toko adat ini yang sudah kita datangi sudah kita lobby gitu kan nah akhirnya pada rapat tersebut karena mendengar toko adat yang berbicara kita disikan untuk mengelolanya dari bura-bura itu 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 padahal dia cari masa gak liat dia semua pemandu bilang iya itu warna biru itu hijau dia bilang yang mana akhirnya dia bilang aku yang salah ini ya padahal gak ada itu burung ya ada dipersembahkan oleh rita jadi setelah melihat desa Anda desa Anda daerah Anda di Lubu Alung itu hutannya hutan gamara itu hutan lindung rusak karena ada pembalakan liar karena warga masyarakat tidak 80% ya mungkin kesulitan secara ekonomi maka mereka cara yang termudah adalah membalak atau menebang liar pohon-pohon di sana Anda pulang Anda ingin mengubah perilaku masyarakat dengan cara menjadikan daerah tersebut daerah tujuan wisata pada masa-masa dimana Anda memulai itu persoalan apa yang Anda rasakan Anda temui kendala yang kita alami di gamaran atau salibutan itu yang pertama itu adalah warga jadi ketika kita bersentuh dengan warga pedas itu yang kita rubah pertama kali itu adalah mindsetnya pulang pikirnya dulu ini agak sulit merubah mindset pulang pikirnya kedua itu adalah perilaku karena perilakunya itu kan sudah menerah daging yaitu mencari kayu di hutan yang dua ini yang kita coba dekati dan coba kita rubah dengan cara apa itu ya? ya dengan cara semacam pendekatan kepada warga habis itu mengajak warga ketika kita memandu rombongan dan warga melihat di situ akhirnya kita jalani terus prosesnya dan awalnya kita membuka wisata ini secara gratis jadi silakan naik ke nyarai ke hutan gambaran saya pandu sama tim gratis tapi satu aja tolong promosikan nyarai gitu oh pinter juga anda mulai memasarkan ini ya bone gratis asal siapkan jadi mulai berdatangan mulai berdatangan sudah banyak sudah banyak yang berdatangan kita tarakan sumbangan kita tarakan sumbangan kira 6 bulan sumbangan silakan pengunjung yang datang kenyarai nyumbang awalnya gratis sekarang nyumbang seikhlasnya seikhlasnya karena warga sudah banyak gabung sama kita warga sudah mulai menceritakan apa kaitan kita waktu itu ada gabung 5 orang warga sudah ada nyumbang pada saat itu ada seminggu itu terkumpul uang 100 ribu 40 ribu itu kita kasih ke pemandu 10-10 kan 10 ribu 4 orang 60 ribu itu buat sepanduk selamat datang di nyarai itulah modal pertama saya jadi potensi apa sebenarnya yang dijual sekarang ini disana jadi potensi yang kita tawarkan ke pengunjung ya tidak kita robah tidak kita tambah hanya alam disitu dan kebiasaan masyarakat disitu yang pertama itu trekking trekking itu jalan dari posko ke lokasi nyarai itu dulu sampai 3 jam sekarang kita perpendek menjadi 2 jam dan itu ada nilai juanya karena masuk hutan jadi kondisi masih bagus masih alami masih asri masuk itu yang dicari orang-orang kota yang bosan melihat hutan beton setiba di lokasi nyarai itu melihat hijaunya air beningnya air itu mereka langsung biasanya mandi karena suhu padan sudah panas itu sensasinya dan yang kedua itu paket camping itu camping di hutan gambaran habis itu kita jual paket spare fishing nembak ikan tidak boleh diracun tidak boleh dijala tapi pakai panah tembak yang disediakan oleh warga jadi ada atraksi nembak ikan banyak ikannya jangan sampai nembak-nembak dari pagi sampai malam tidak ada dapat ikan jadi itu sebetulnya itu hanya jual paket saja jadi pengunjung jarang dapat ikannya ini baru jujur ini yang bisa dapat ikannya cuma pemandu saja oke atraksi lah ya atraksi yang kedua yang terakhir bear watching melihat burung burung apa saja yang ada di sana ada burung kuawarajo ada burung julang itu burung-burung langka atau burung endemik itu oh iya khas daerah situ ya tapi saya komikmen di rawang nampak-nampak bayar ya jadi pura-pura itu padahal dicari susah masa gak lihat semua pemandu bilang iya itu warna biru itu hijau dia bilang yang mana akhirnya dia bilang aku yang salah ini ya padahal gak ada itu burung ya ada oke seberapa jauh anda sudah memanfaatkan media sosial ya alhamdulillah sebetulnya media sosial yang membantu kita selama ini karena seperti facebook twitter itu adalah tempat promosi kita pertama kali karena saya masih ingat hampir satu hari itu saya duduk di komputer untuk promosi-promosi terus gitu kan di dua media sosial tanpa modal ini ya tanpa modal gratis habis itu lewat ada juga instagram juga yang terbaru kita juga kita memanfaatkan dan buktinya alhamdulillah sejak mulai buka yang dulunya di gambaran itu tidak ada kunjungan sama sekali sekarang sudah berkunjung itu 83 ribu lebih kunjungan dan bukan cuma wisatawan lokal tadi sudah ada orang asing ya ya dari 83 ribu itu kira-kira 20 persennya itu kunjungan mancanegara dan alhamdulillah alhamdulillah buat kegiatan ini juga balak masih ada cuma jumlah sudah berkurang jadi di pemandu itu kira-kira ada 80 persen itu penerbang kayu jadi kalau sekarang ini orang cari kayu itu ketika sudah miskin atau susah kan baru dia cari kayu tapi kalau dia masih apa namanya mampu dia masih memandu oke kesadaran ada dan di satu sisi pendapatan lain di luar selain kayu juga sudah mulai tercipta ya yaitu wisata mereka jadi pemandu terus apa yang sekarang terasa dampaknya bagi masyarakat yang dirasakan masyarakat adalah ada seperti perubahan ekonomi tadi jadi dulu tidak ada beragang sekarang itu kira-kira sudah ada 20 warung yang buka dulu tidak ada pendapatan selain berkayu sekarang sudah ada jadi pemandu dulu desa itu IDT sekarang sudah kari-kari desa berkembang jadi ada semacam perubahan ekonomi terasakan oleh masyarakat dan hal ini menjadi perhatian oleh Kementerian Perwisata jadi pada saat kita tahun 2014 kita ikut kompetensi saudara wisata yang diadakan oleh Ketua Raja kita mendapatkan juara dua kelompok saudara wisata tingkat nasional dan saya lihat banyak juga penghargaan-penghargaan lain ya tapi ke depan apa yang menjadi mimpi anda dan teman-teman untuk diwujudkan di daerah situ ya kalau bisa satu kawasan itu sudah terintegrasi dengan kawasan-kawasan lainnya dan kawasan itu menjadi desa wisata yang semua pergerakan atau pekerjaan masyarakat sudah kegiatan-kegiatan pariwisata saja gitu nah jadi dengan kondisi alam yang ada disitu tidak mereka robah tidak mereka tambah mereka hanya menjual apa yang ada disitu termasuk dari segi perilakunya termasuk dari segi kegiatan sehari-harinya termasuk dari alamnya cukup itu saja yang dikembangkan itu kalau masyarakat bisa serius dan mendukung program-program kita ini itu bisa kita kembangkan menjadi desa wisata terima kasih Ritno ya mudah-mudahan cerita anda ini menginspirasi anak-anak muda juga yang punya potensi alam yang indah tapi mereka masih belum mengelolanya dengan baik sehingga belum ada pemasukan dari kekayaan alam yang menjadi aset dari daerah-daerah mereka nah di akhir acara ini saya ingin membagikan buku sebagaimana biasa ada dua buku salah satu diantaranya sudah adakah di tangan anda semua apakah anda bahagia oke kebahagiaan yang sama saya ingin bagikan bagi penonton di rumah yang tidak punya kesempatan untuk hadir di studio jadi dua buku bagus ini ada kemungkinan satu diantaranya menjadi milik anda dengan cara mengakses website kickandy karena di kickandy.com itu saya akan membagikan seratus buku mudah-mudahan anda salah satu yang mendapatkannya akhir kata semoga cerita-cerita inspiratif dari anak-anak muda ini bermanfaat bagi kita semua sampai jumpa selamat menikmati di persembahkan oleh di persembahkan oleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati